Jadi BitMart itu akan melisting token SWGT. Nah, biar kalian ngerti tentang apa itu SWGT, di video kali ini kita akan coba bongkar tentang apa itu SWGT. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, di video kali ini kita akan membahas tentang token yang akan listing di Crypto Exchange BitMart ya. Namanya adalah token SWGT. Ini ya, postingannya asli dari akun Twitter official BitMart Exchange. BitMart will list SWGT soon. Jadi BitMart itu akan melisting token SWGT. Nah, biar kalian ngerti tentang apa itu SWGT, di video kali ini kita akan coba bongkar tentang apa itu SWGT. Dan gimana cara untuk membeli token SWGT ini sebelum tokennya listing di Crypto Exchange. Oke, SWGT itu merupakan token native yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan. Perusahaan internasional yang bernama Smart World Global atau disingkat sebagai SWG yang mengintegrasikan blockchain ke dalam transportasi dan infrastruktur berteknologi tinggi dengan sistem pembayaran mata uang kripto. Nah, perusahaan ini itu sedang mengembangkan dua proyek besar, membuka kemungkinan baru untuk for life and for work. Produk ekosistemnya yang pertama disini adalah blockchain teknologi. Dimana, SWG ini akan mengimplementasikan solusi blockchain di kompleks transportasi dan juga infrastruktur. Kemudian yang kedua adalah, SWG ini akan merilis sebuah marketplace freelancer desentral yang membebankan komisi 0% kepada para usernya. Jadi marketplace-nya itu 100% gratis. Ini ya, ilustrasinya bisa kita cek di white paper SWGT. Dimana pada umumnya, marketplace freelancer itu menjadi perantara antara klien dan juga para freelancer. Sehingga membuat komisinya itu tinggi, sistem band yang tidak adil, dan juga balance yang tidak imbang. Sedangkan marketplace freelancer yang ditawarkan oleh SWG, itu menggunakan sistem blockchain. Sehingga antara klien dan juga freelancer, itu bisa peer-to-peer alias langsung. Hal ini membuat marketplace ini no commission alias gratis. Dan juga sistem pembayarannya yang instan. Paham ya? Jadi problem solving yang ditawarkan oleh SWG, ini adalah tidak adanya commission sehingga membuat user di dalam marketplace ini itu totally free. Kemudian ada instan payment. Karena payment-nya itu nggak perlu disimpan dulu ke marketplace tersebut. Disebabkan SWG memanfaatkan teknologi blockchain. Nama token native dari perusahaan SWG itu namanya adalah SWGT. Dimana token ini berdasarkan data dari akun Twitter Bitmark, itu akan listing di Bitmark. Tak hanya itu, SWGT itu juga sudah masuk ke dalam coin price-nya Bybit. Yang kalau kita cek, vote user mayoritas mengatakan bahwa SWGT itu bullish. Lanjut, data dari etherscan juga memperlihatkan bahwa ada 3.000 lebih transaksi on-chain untuk token SWGT ini. Jadi ini data transaksi private sell ya. Include PES 2 dan PES 1 sebelumnya. Sedangkan lebih spesifik di PES 1, itu ada lebih dari 2.000 investor yang telah mengikuti pre-sale SWGT. Nah, kebetulan SWGT saat ini itu sedang open untuk pre-sale SWGT PES yang kedua. So, bagi kalian yang tertarik untuk membeli token SWGT sebelum listing di CECS, di sini saya akan tunjukkan ke kalian bagaimana caranya secara step by step ikut pre-sale token SWGT. Oke? Pertama, kalian harus sudah memiliki akun di SWGT website ya. Kalian bisa klik link yang ada di description. Kemudian kalian tinggal masukkan email, masukkan nama, masukkan password. Kemudian ini kalian agree, klik centang. Lalu klik submit di sini, kemudian tinggal konfirmasi lewat email. Nah, setelah akun kalian jadi, kalian tinggal klik tombol login. Ini ya, tampilan dashboard dari SWGT pre-sale. Nah, biasanya ketika ke awal kalian masuk ke dashboard ini, itu kalian disuruh memasukkan alamat Ethereum ya. Karena nantinya token pre-sale itu akan masuk ke jaringan Ethereum. Ini kebetulan saya sudah add alamat wallet saya, jadi makanya di sini nggak muncul ya. Ini kalian bisa lihat, my eth wallet address. Ini alamat saya. Dan untuk melakukan pembelian pre-sale, kalian bisa masuk ke menu yang token purchase. Nah, di sini ya. Pertama, sign token sale agreement. Ini kalian klik next aja. Select payment method. Nah, di sini ada tiga opsi payment yang bisa kalian pilih. Yang pertama adalah USDT, ERC20. Kedua, coin eth. Ketiga, menggunakan coin BTC. Itu terserah kalian ya, mau beli menggunakan apa. Ini kebetulan saya mau isi 230 USDT. Ini sebagai demonstrasi aja. Tapi keputusan beli atau nggak itu 100% hak kalian ya. Ini saya mendemonstrasikan ke kalian bagaimana cara untuk membelinya. Best price 0,14 per satu tokennya. Di sini saya akan dapetin 1642,8 token SWGT dengan saldo 230 USDT. Jadi ini paymentnya saya pilih yang USDT jaringan Ethereum ya. Kemudian, your wallet address. Ini saya menggunakan jaringan Ethereum saya. Ini total 230. Ini belum termasuk gas fee ya. Nanti kita akan coba cek berapa gas fee yang akan dikeluarkan. Kita klik buy. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk mengirimkan pembayaran ke alamat ini. Saya nggak tahu alamatnya di kalian nanti sama apa beda. Cuma di sini saya ada arahan SWGT purchase-nya ke alamat ini. Kemudian kita tinggal kirimkan sejumlah saldo kita ke alamat ini ya. Ini saya punya berapa ya. Saya cek. Ini saya mau beli 230 USDT ya. Ini saya punya 232 USDT dan juga Ethereum senilai 41 dolar. Kita juga nanti lihat berapa sih gas fee untuk melakukan pre-sale SWGT ini. Oke, ini kita copy dulu. Kita copy. Kemudian kita masuk ke wallet kita. Ini kebetulan saya menggunakan wallet Metamask ya. Kita klik send. Kita masukkan alamatnya. Dan pastikan ininya sesuai dengan yang kita cantumkan sebelumnya. Eh, keliru sih. Bentar. USDT ya. USDT 230. Kita cek di sini. Kita klik next. Oke, fee-nya 31 dolar ya sini ya. Jadi lumayan juga ya. 31 dolar untuk gas fee. Kita konfirmasi. Confirm. Oke, jadi untuk transaksi saya ini kena gas fee 31 dolar. Jadi gas fee itu bisa naik, bisa turun ya. Ya, semoga aja kalau kalian yang ikut pre-sale SWGT ini dapat gas fee yang murah. Atau kalau kalian mau coba, kalian juga bisa menggunakan yang coin BTC, menggunakan jaringan Bitcoin. Nah, setelah kita melakukan pembayaran, kita klik pay di sini. Nah, sekarang dalam proses. Nanti kalau sudah masuk, saldo kita akan nambah ya di dashboard ini. Kalian bisa melihat transaksi historinya di menu transaction ini. Paham ya? Jadi seperti itu alur untuk mengikuti pre-sale token SWGT. Agar kalian makin paham, di sini saya akan coba jelasin ya tentang tokenomik dari token SWGT ini. Di sini kita cek dulu alokasinya. Citron 2%, private sale 11%, public sale 15%, team 15%, advisors 5%, ekosistem 25%, marketing 12%, Liquidity 10%, dan juga masuk ke treasury 5%, sedangkan untuk total sapenya sebanyak 1 billion SWGT. Dan di sini ada keterangan burnable ya. Berarti alokasinya ini bisa dibakar. Oke, di sini untuk token usage atau kegunaan dari token SWGT. Di sini ada empat ya. Yang pertama adalah voting tool, alat untuk voting di sistem DAO-nya. Fund distribution voting unit, kemudian payment untuk service konsultasinya, dan juga untuk fee komisi marketplace-nya. Oke, sekarang kita bicara tentang roadmap-nya ya. Di sini roadmap-nya sampai 2027, cuma saya coba jelasin dulu yang 2024 saja. Yang pertama di sini, di kuartal pertama, membuat prototype untuk marketplace-nya. Kemudian beginning of the marketplace MVP development, mulai membangun MVP marketplace-nya, kemudian strategi promosi. Di kuartal yang kedua, mulai mendevelop untuk marketplace MVP dan juga melakukan testing. Lalu ada seleksi dan invitation untuk customer dan contractors ke marketplace-nya, lalu ada inisiasi untuk promosi dan marketing strategi. Di kuartal yang ketiga, di sini ada perilisan marketplace MVP, marketing dan PR, dan juga setting analitiknya. Kuartal keempat, testing dan adjusting the marketplace MVP. Dan juga membangun tim untuk mengimplementasikan konsep SWGT di transportasi dan juga infrastruktur. Kemudian di sini ada 2025, 2026, dan juga 2027 roadmap ya. Oke, jadi itu ya. Pembahasan tentang SWGT ini. Tapi sekali lagi, keputusan beli atau enggak itu 100% hak kalian. Kalian mau ikut resell atau enggak itu, it's totally up to you. Terserah kamu. Tetap do your own research. Semoga bermanfaat. See you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.